Polres Metro Jakarta Barat menetapkan Direktur Utama dan Komisaris PT ASA sebagai tersangka dalam kasus dugaan penimbunan obat support untuk pasien COVID-19. Penetapan tersangka ini setelah polisi menemukan adanya unsur pidana dan upaya penimbunan yang dilakukan kedua petinggi perusahaan tersebut. Penyelidikan kasus dugaan penimbunan obat support untuk pasien COVID-19 memasuki babak baru. Setelah pemeriksaan terhadap 18 saksi termasuk 5 orang ahli, Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Kedua tersangka adalah YP dan S peting dari PT ASA, sebuah perusahaan yang bergerak di birang distributor farmasi. Kedua tersangka menjabat sebagai Komisaris dan Direktur Utama PT ASA. Pelaku ini memasukkan barang obat yang dibutuhkan untuk penangkut COVID-19 ini pada tanggal 5 Juli 2021. Tanggal 6-nya, barang bukti obat ini sudah ada yang meminta dari customer, dari masyarakat, kemudian dari apotek, menanyakan kepada pedagang besar farmasi, kepada gudang ini. Namun gudang ini menjawab tidak ada. Penyelidikan polisi mendapati unsur pidana, diantaranya memanipulasi data stok obat yang harusnya dilaporkan ke BPOM. Polisi menjadwalkan pemanggilan terhadap kedua petinggi PT ASA tersebut untuk diperiksa sebagai tersangka, Rabu pekan depan. Dari Jakarta, Wiftahul Ghani melaporkan.